Gila, kita bisa memakai senjata langsung sekali dua cuy WD, gila bos Memakai senjata dual M9 ya Nah ini nih, target ya Target terdekat nih WD, gila cuy Oke guys, welcome back to my channel Pablo The Job Air So, jadi di video kali ini guys ya Gue bakalan men-showcase add-on block ops cuy Nah jadi guys, untuk add-on block ops ini Ini tuh merupakan add-on Call of Duty cuy ya Cuman namanya agak di-playsetin sedikit Kalo Call of Duty kan Call of Duty Black Ops Kalo ini block ops cuy ya Sedikit di-playsetkan cuy Yang pasti ini sangat keren cuy ya Dan ini mungkin wajib kalian coba cuy Oke, tapi sebelum kita bakalan men-showcase add-onnya Seperti biasa bagian yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe dulu ke channel ini guys ya Dan jangan lupa juga kalian nyalain lonceng di sampingnya Agar kalian tau kalo saya upload video-video terbaru cuy ya Oke Oh iya guys, jadi misalkan kalian sudah memasang add-on ini Di Minecraft kalian, jangan lupa kalian setting dulu cuy ya Nah untuk di bagian settingnya Di bagian global research ini Jangan lupa kalian aktifin add-on block opsnya cuy ya Nah disini saya sudah aktif Dan untuk di bagian behavior packnya Jangan lupa juga kalian aktifin temen-temen ya Nah disini saya juga sudah aktif ini Dan yang terakhir Di bagian gameplay Atau di settingan world kalian Nah kalian geser ke bawah Untuk di bagian sini Nah di bagian eksperimen guys ya Untuk di bagian eksperimen ini Kalian jangan lupa aktifin ketiganya cuy Oke Kalo misalkan kalian memakai Minecraft versi lama Disini dia tulisannya use experimental gameplay cuy Cuman disini saya memakai versi terbaru Jadi disini tulisannya cuma eksperimen Dan disini mempunyai 3 option Dan Kalo kalian misalnya memakai Minecraft versi terbaru Jangan lupa aktifin ketiganya ya Kayak saya ini cuy Oke guys, jadi untuk item-itemnya Disini saya sudah sediakan di chest cuy ya Nah jadi untuk senjata-senjata di add-on ini Dia itu ada sekitar 10 lebih guys ya Oke, dan juga disini ada beberapa emo-nya cuy Jadi setiap senjata itu memiliki emo yang berbeda-beda ya Oke guys, jadi misalkan kalian ingin mendapatkan item-item senjata yang saya lihatkan tadi Nah itu yang pertama Kalian bisa mendapatkannya lewat inventory Nah disini di MCP saya itu ada di inventory ya Tapi misalkan di MCP kalian gak ada di inventory-nya Kalian tinggal cek aja di bagian komen Terus kalian tulis Slash Function Nah disini tuh ada pilihan guys ya Kalian mau ambil emo atau guns Nah disini saya saranin mending kalian ambil yang emo aja Karena disini Kalau kalian ambil nanti kalian juga bakalan dapat senjatanya cuy ya Jadi keren cuy, mending ambil yang langsung emo aja cuy ya Oke Nah Jadi disini ada beberapa emo atau peluru yang dari setiap senjata-senjata cuy Oke Jadi kayak gitu cuy ya untuk cara mendapatkannya Oke guys, jadi kita langsung aja ngetes untuk senjata-senjata disini cuy ya Oh iya, dan kerennya dari Eton ini Kalau kalian bisa lihat senjatanya disitu Teksturnya itu udah 3D cuy ya Wihdih, gila keren cuy ya Nah jadi kalau kalian ingin nge-reload senjatanya cuy itu cukup gampang ya Jadi kalian tinggal tahan aja dan BOOM Sampai ada suara kayak Crek Nah itu Berarti untuk senjata kalian itu udah ter-reload cuy Nah jadi kita langsung bakalan nembak aja Disini kita memakai senjata M16 ya Oke let's go Kalau kalian ingin nge-care Kalian tinggal sneak aja cuy Kalau enggak langsung tembak aja Oke Nah ini senjata M16 itu kayak gini cuy suaranya Gila udah keren cuy Oke Nah jadi kayak gini cuy ya kurang lebih Dia itu nge-brush ya untuk M16 ini Hmm mamam cuy Oke siap Selanjutnya disini ada M4 cuy Oke ini M4 ini senjata andalan saya juga nih Oke jadi kita bakalan pake ya Kalian tahan lagi Oke Untuk senjata kita udah ter-reload ya Sekarang kita bakalan nembak lagi cuy Nah disini ada target kita Kita bakalan tes nembak ya Oke nice Ini kalau kalian ke-care itu Kalian tinggal ketekan tombol sneak aja Oke tembaknya kalian tahan ya Wedeh gila cuy Keren cuy suaranya Wuh gila bos Keren ya Nah jadi kita bakalan ngetes ke mob cuy Oke Cuman sekali nge-brush cuy Langsung meninggoy cuy Oke selanjutnya disini ada senjata FN15 cuy ya Oke jadi kita langsung bakalan ngetes aja guys ya Hmm mamam cuy ya Mantap cuy suaranya ya Oke langsung aja kita keker Hmm langsung meninggoy cuy Oke siap jadi kayak gini ya Oke selanjutnya disini ada tactical M4A1 ya Let's go Kita bakalan pake cuy Wih ada red dot nya cuy Wih ada red dot nya cuy Wih ada red dot nya cuy Selamat tinggal Domba Keren cuy Suaranya itu loh ya Keren cuy pokoknya ya Dan selanjutnya disini ada senjata G36C Oke siap jadi kita bakalan pake ya Oke oh ini senjata PUBG cuy Yang di area Vicandy ya Kalau kalian main PUBG Nah ini biasanya ada di arena Vicandy cuy Ini pelurnya peluru hijau ya Nah jadi kita bakalan tembak aja Hmm gila cuy Langsung meninggoy cuy ya ayamnya Oke itu ada sapi lagi kita bakalan tembak Memakai senjata dari Vicandy ya Hmm mantap cuy ya Oke siap Selanjutnya disini ada senjata AA12 Oke jadi kita bakalan ngetes aja ya Nah ini ada Kuda jadi kita bakalan kokang dulu Dan langsung kita bakalan tembak cuy Uh gila cuy Oh ini modelnya kayak shotgun gitu cuy Hmm Gila dah Cukup sekali tembak langsung meninggoy cuy Babinya Oke selanjutnya ada Scar H cuy Oke ini juga senjata PUBG cuy ya Cuman disini untuk senjata Scar nya Dia gak warna kuning ya Tapi melainkan warna biasa cuy Oke gak apa-apa yang penting keren ya Kita bakalan tembak guys Huh suaranya betul-betul mirip cuy ya Kayak di game PUBG Oke nice kita bakalan tembak Langsung meninggoy cuy si Drownet ya Oke selanjutnya disini ada AK47 cuy Nah ini merupakan senjata yang pasti ada cuy ya Di setiap game perang cuy Senjata AK47 ini nih ya Ini senjata familiar cuy ya Let's go Kita bakalan tembak ya Ini senjata andalan saya juga nih Bukan keker dan langsung tembak aja sapinya nih cuy Huh suaranya halus cuy ya Cuman disini untuk Ininya gak naik-naik ke atas cuy Mantep ya Recoilnya sudah mantep cuy Gak naik-naik jadi aman ya Kalau kalian pakai Oke guys untuk senjata selanjutnya Disini ada senjata airdrop Nah ini merupakan senjata yang cukup kuat juga nih Kalau di game PUBG ya Oke nice Jadi langsung kita bakalan reload aja Mantep cuy Kita keker Wih dih langsung ada giniannya cuy Ini skop berapa nih Bakal nembak Wuh keren cuy suaranya Ini senjata AUG Ini keras juga cuy Ini salah satu senjata tersakit juga cuy ya Di setiap game perang nih AUG Oke nice Oke selanjutnya disini ada senjata Uzi Nah ini juga senjata familiar nih Uzi ya Oke Wuh kalau kalian lari Seperti ini cuy Animasinya ya Kalau first person Udah itu jadi Tangan kita Satunya ada yang diangkat Dan satunya itu kayak Biasa cuy ya Tapi keren cuy Oke ini suara senjata Uzi cuy Kayak gini Wuh Gila cuy Luar biasa suaranya ya Selanjutnya disini ada M9 Ini pistol kayaknya ya Oke Udah kita reload guys Let's go Kita bakalan tembak lagi apa nih Wuh Gila dah Satu kali tembakan Langsung meninggoy cuy ya Oke ini ada domba nih Wuh Cukup kuat juga cuy Domba ya Sekitar dua kali tembakan cuy Selanjutnya disini Ada dual M9 cuy ya Gila Kita bisa memakai Senjata langsung Sekali dua cuy Wedeh Gila bos Memakai senjata Dual M9 ya Wedeh Ini animasinya Keren juga cuy Animasinya berubah ya Kalau kita lari Nah ini nih Target ya Target terdekat nih Wedeh Gila cuy Untuk nembaknya Gantian ya Satu-satu Oke selanjutnya disini Ada vektor Nah ini senjata PUBG juga nih Dia kalau di PUBG ini Pelurnya warna biru ya Oke let's go Kita buka nembak ya Untuk sensitivitasnya Lumayan Selesaik juga cuy Untuk Senjata vektor ini Oke jadi kurang lebih Seperti ini guys Selanjutnya disini Ada dual vektor Kalau di PB Kalau di PB ini Dia itu namanya Chris Batik ya Oke let's go Senjata Chris cuy Ini senjata Chris nih Oke siap GG cuy Wedeh Untuk animasinya Sama juga ya Kayak Memakai Dual M9 Nah itu cuy Wedeh Ngebrusnya gila cuy Keren ya Oke senjata Selanjutnya disini Ada Desert Eagle Oke Ini merupakan Senjata Pistol Yang cukup kuat ya Ini kayaknya Sekali tembak Langsung meninggoy cuy Karena ini merupakan Pistol yang paling sakit cuy Setau saya Oh Ternyata 2 kali tembakan ya Ini kalau kemudian 2 kali tembakan Gila cuy 1 kali tembakan ya Ada yang 2 Ada yang 1 juga cuy Ternyata Oke siap Berarti cukup kuat juga Untuk senjata yang terakhir Disini ada Senjata Glock 18 Oke Ini kayaknya Senjatanya kayak bisa Ngebrus gitu cuy Atau kayak Semacam jeren gitu ya Nah jadi dia tuh Bisa ngespray gitu ya Maksudnya Nah ini ada sapi nih Kita bakalan tembak ya Let's go Oh enggak cuy Satu-satu ternyata Saya kira ini mirip Seperti senjata Yang di PUBG itu cuy Yang pistol Yang tapi dia bisa Ngespray gitu ya Yang peluru oren Kalau kalian tau Soalnya Untuk Bentuk-bentuknya Itu sama ya Cuman disini Dia enggak ngespray Oke Jadi kurang lebih Seperti ini Guys ya Untuk penampakan Senjata-senjata Keren yang ada Di Eton ini Buat kalian yang Download Silahkan kalian cek aja Di link Di deskripsi Di bawah guys ya Oke Jadi kurang lebih Seperti itu cuy Oke guys Jadi untuk selanjutnya Disini saya bakalan Kestau kalian Bagaimana cara Membuat Dual M9 Dan juga Dual Vector Atau dual Chris ya Nah jadi untuk caranya itu Gampang banget cuy Yang pertama Kalian hanya membutuhkan Crafting Table Nah disini Kalian tinggal Masukin aja M9 kalian Seperti ini Dan udah cuy Kalian bakalan Mendapatkan Dual M9 Nah Jadi kayak gitu ya Cara buatnya Jadi kalian hanya Membutuhkan M9 2 Dan kemudian Kalian tinggal Buat aja Di Crafting Table Untuk Vector Juga sama cuy Jadi kalian tinggal Masukin 2 Seperti ini Waduh Ini kok Dapatnya 1 aja Bentar cuy Kita bakalan Ambil Yang satunya lagi Nah ini ya Ini ada 2 Vector Dan kita Mendapatkan Dual Vector Langsung cuy Jadi kalian hanya Membutuhkan Dual Vector Dan langsung kalian Crafting aja Di Crafting Table ya Oke jadi kurang lebih Seperti itu guys ya Jadi kurang lebih Seperti ini Untuk add-on Blog Ops Jadi buat kalian Yang ingin download Silahkan cek aja Di link di deskripsi ya Oke Nah jadi mungkin Untuk di video kalian Segini aja Jadi jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Klik like Comment dan subscribe Dan share Ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian Tahu Kalau saya Men-showcase Add-on Blog Ops Ini guys ya Oke jadi mungkin Untuk di video kali ini Segini aja Sampai jumpa Di video Showcase Add-on Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax